Hai ada satu hal yang menarik kita lihat dalam industri otomotif saat ini yaitu dalam industri otomotif mobil listrik bahwa perkembangannya jauh lebih besar dimandingin industri mobil konvensional bahkan saya bisa mengatakan industri ini lebih brutal persaingannya kenapa lebih brutal karena banyaknya teknologi baru yang bermunculan yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya jika dulu kita lihat di era mobil konvensional atau BBM perubahan teknologi itu tidak begitu cepat mungkin butuh 5-10 tahun setiap tahun itu yang ditawarkan hanya model lebih banyak ya model-model mobil terbaru tetapi dalam sisi teknologi yang lain seperti mesin ataupun kabin ya di dalam mobil ya atau kita bisa menyebutkan interiornya itu tidak mengalami perubahan besar tetapi di industri mobil listrik ini luar biasa dan juga kita melihat para pemainnya jauh lebih banyak dibandingkan industri mobil konvensional bahkan hal para pemain mobil lama yang dahulu di era industri mobil konvensional seperti BMW Mercy Toyota Nissan harus mendefinisikan ulang kekuatan mereka di industri mobil listrik karena mobil listrik saat ini benar-benar banyak negara yang ingin memproduksi menciptakan inovasi baru menciptakan desain baru dan menciptakan pengalaman baru untuk para pelanggan khususnya dalam hal ini pengemudi mobil listrik ya pemakai juga atau pemakainya saya melihat ini ini industri yang benar-benar luar biasa kita bisa melihat awal revolusi mobil listrik dalam hal teknologi Tesla kemudian dari Tesla berkembang dengan brand-brand yang lain kita lihat di Cina punya BOD punya Zikl punya seri Toyota juga saat ini mengembangkan mobil listrik dengan mobil listrik yang sangat futuristik bahkan mobil listrik Toyota juga terus mengalami peningkatan kemajuan dalam segi teknologi Hyundai juga memimpin pasar dengan seri Nike dan juga Kona bahkan seri-seri Hyundai ini sangat ditunggu oleh para konsumen seluruh dunia bahkan juga adalah sponsor utama piala dunia Qatar dan tahun 2022 kemarin ini kan luar biasa jadi akan banyak sekali pemain pemain-pemain-pemain lama pemain baru saling bertarung semua saat ini industri mobil konfesional BBM ini secara bertahap akan melangkah ke mobil industri mobil listrik mereka harus memperbaiki lini produksi mereka mereka harus memperbaiki lini desain mereka mereka harus memperbaiki lini inovasi dan juga bagaimana menciptakan benar-benar pengalaman baru bagi konsumen tentu ini tidak mudah ini harus memerlukan all out dari semua tim baik tim marketing, tim desain, tim insinyur dan lain-lain yang ada di dalam industri mobil listrik jadi Tesla adalah perintis kemudian diikuti oleh brand lainnya persaingan ini akan semakin ketat kita akan banyak melihat pemain baru yang tidak pernah kita bayangkan bahkan kadang-kadang pemain baru ini membuat teknologi yang lebih baik dibandingkan pemain-pemain lama kita lihat sekarang seperti industri mobil listrik German Jerman, Jerman ada barak BMW, Mercedes-Benz dan juga Volkswagen Porsche dan mobil listrik mereka sekarang ini benar-benar juga harus bersaing dengan pemain baru ya dari China, dari India dan ini semakin seru, semakin sengit karena apa? kualitas mobil listrik dari pemain baru pun tidak kalah bagusnya bahkan banyak yang modalnya lebih futuristik dan lebih unggung jadi memang ini persaingannya luar biasa jadi pemain lama seperti Amerika Serikat, Jepang, Jerman, Inggris, Perancis syarat ini juga berhadapan dengan negara-negara pemain baru seperti China, seperti India juga Korea Selatan adalah pemain lama tetapi untuk industri mobil listrik pemain baru yang luar biasa karena Hyundai Kaya itu salah satu brand yang paling diminati oleh konsumen seluruh dunia belum nanti negara lain pun pasti akan, khususnya negara-negara yang baru membangun industri akan juga menciptakan dini produksi mobil listrik mereka ini persaingan yang luar biasa, brutal mungkin akan ada puluhan sampai ratusan merek yang akan bersaing di seluruh dunia inilah analisa singkat saya terima kasih, saya setelah mencapai terima kasih banyak selamat mencapai terima kasih